selamat menikmati selamat menikmati ini topiknya secara umum jadi maksudnya nanti di bawah itu kan ada kebutuhan cairan, untuk simulasi ada kebutuhan cairan ruka bakar untuk ruka bakar itu nanti kebutuhan cairannya tentunya berbeda lagi dan metodenya juga berbeda yang ini kita hanya perlu mengetahui bagaimana sih konversi dan tetesan kita ketemu dengan pasien yang menggunakan infus perlu diketahui juga bahwa tipe infus ada dua ya ada yang RIT yang selama ini kita pakai yang RIT itu metodenya metode gravitasi tapi nanti adanya juga mungkin akan familiar dengan tipe infusan yang menggunakan kompak jadi mesin kompak itu yang bentuknya seperti tabung panjang gitu elektronik masing-masing memiliki keunggulan jadi keunggulannya kalau yang RIT ini kan lebih kurang lebih praktis sedangkan yang RIT itu dia jumlah ketesannya terus sama setiap saat kenapa dia bisa sama setiap saat? karena ada mesin yang mengatur kecepatannya dan kalau ada error pada saat diberikan cairannya dia ada alarmnya ya bunyi-bunyi gitu ya tentu saja kalau dari segi farmakologi kenapa yang namanya pemberian glosis obat itu harus fix betul seperti yang metode pump tadi karena memang untuk anak-anak khususnya ada obat-obatan yang margin of safety-nya sempit sekali dan kemudian dengan pakai pump itu benar-benar dosis per menitnya yang diberikan itu terintih oke kemudian yang berikutnya yang harus diketahui adalah jika kita menggunakan infus yang untuk di derik maka harus tahu makroset atau mikroset yang infus mediatrik atau yang infuset dewasa infuset dewasa sendiri pun itu faktornya bisa berbeda-beda mungkin untuk tiap merek ya apa sih yang dimaksud dengan faktor infus jadi faktor infus itu berapa berapa tetes yang dibutuhkan untuk drip untuk mencapai 1 mili gitu ya berapa jumlah tetesan yang diperlukan untuk 1 mili kita langsung-langsung ke contoh perhitungan jadi kan misalkan begini ada seorang pasien ya laki-laki misalkan dia membutuhkan dosis obat yang harus masuk itu sebanyak 200 mililiter airan X misalkan terserah apa harus diberikan dalam waktu 1 jam ya nah metode yang seperti ini kita mungkin pernah mendengar istilah loading dose ya jadi loading dose dosis pertama yang di loading yang jumlahnya agak besar sedikit supaya nanti cepat mencapai konsentrasi maksimum dan cepat bereaksi sesuai dengan etan yang diharapkan ya jadi laki-laki 200 mili menurutkan 200 mililiter cairan X dalam waktu 1 jam nah pertanyaannya berapa tetes per menit yang harus kita set yang harus kita set nah kemudian harus ada informasi tambahan berapa ininya faktor dari set infusnya ya rata-rata biasanya kalau infus yang makro itu 30 tetes per per menit ya sorry 30 tetes untuk mencapai 1 mili ya 30 tetes untuk mencapai 1 mili ya kalau untuk di laboratorio kalau untuk 1 mili berapa kalau pakai ini 20 tetes 1 mili ya kalau untuk yang di infus yang makro ini rata-rata yang 30 tetes per menit gitu ya jadi berapa ini harus kita setting tetesannya jadi berarti yang harus kita ini yang harus kita setting adalah bonusnya volume yang dikerutkan tatuannya dalam kiri kemudian dibagi waktu ini satuannya dalam menit ya kemudian ini dikali faktor faktor dari satin pusnya ini satuannya adalah BTT ya tetes itu singkatannya BTT per mili ya kan jadi volume yang diperlukan 250 mili waktu yang diperlukan satu jam atau 60 menit kemudian faktor satin pusnya 30 tetes milinya adalah mili jadi milinya dicoret ya kan ini dicoret jadi 125 tetes per menit biasanya kalau kita men-set jumlah ini perusahaan itu tidak bisa sampai 60 ya rata-rata tiap 15 detik jadi dibagi kira-kira 4 4 nya ya berarti sekitar 125 dibagi 4 berapa 31 tetes per 15 detik bisa ya bagaimana melampukannya kita harus pakai jam tangannya ada jarumnya jarum detiknya kemudian kita tes per 15 detik sama enggak hitungnya 31 nanti pasti enggak pas tempuh ya memang iya karena memang tadi itulah salah satu kekurangan dari impus yang break jadi kalau untuk menghitung dosis yang lebih akurat dan sama setiap waktunya itu kita pakai pompa gitu ya nah kemudian bagaimana mengartikan suatu cairan dalam bentuk sediaan-sediaan ampul nah ini juga yang harus dipahami ya yang kadang adik-adik selalu memahami jadi misalkan ada obat diazepam ya misalkan diazepam setelah kita hitung-hitung dosisnya untuk berat badan misalkan 50 kg 50 x 0,1 misalkan 0,5 mg dosisnya yang mau dikasihkan untuk pasien dewasa nah tetapi sediaan diazepam ini diazepam yang parenteral ya yang kita pilih yang parenteral ya ada sediaan yang apa namanya sediaan yang parenteral ada yang sediaan untuk intrapena ya untuk disertikan ada yang supositorial yang mau kita pilih bukan yang supositorial ya untuk sediaan diazepam ampul misalkan yang tersedia adalah misalkan ini 2 miliga per mili nah ini kan adik-adik sering minum jadi kalau misalkan saya butuhnya setengah miligram saya mengambil berapa mili gitu ya untuk tahu ini sebenarnya kunci dari perhitungan seperti ini adalah harus disiplin menuliskan satuan ini sebenarnya tidak perlu dihafal tapi satuan yang diakhir pasti jawabannya tetes per menit tinggal diletakkan aja dimana caranya supaya akhirnya tetes per menit gitu loh caranya jadi harus disiplin dengan satu anil gitu ya nah kalau diazepam 2 miligram per mili kita artikan dulu ya diazepam 2 miligram per mili kemudian isi ampulnya adalah 2 mili misalkan berarti berapa miligram total yang ada di botol ampul itu kandungan diazepamnya berapa diazepamnya 2 miligram per mili volume dari ampulnya 2 mili berarti kandungan diazepamnya berapa 4 miligram ya ini pengertian dulu pengertian dulu artinya total kandungan adalah 2 miligram per mili dikali 2 mili betul gak satu an akhirnya 2 mili jadi miligram betul jadi kalau tidak taruh rumus asal taruh satuan ini sangat membantu oh iya artinya memang satuan miligram ya kan kandungan oke nah kembali lagi kalau kita perlu setengah miligram berarti berapa bagian dari cairan itu yang diambil nah kembali lagi ini kita tuliskan aja 2 miligram 4 miligram per 2 mili ya atau 2 miligram per mili nah jadi sebenarnya dalam satu ampul itu ada 2 mili jadi totalnya 4 miligram ya 4 miligram per 2 mili sama dengan 0,5 miligram per x mili ya yang mau kita tahu x nya itu berapa mili jadi perkalian silang 4 x sama dengan ini coret ya sama dengan 2 x 5,5 1 x sama dengan 1 per 4 alias 0,125 segini begitu jadi ini yang perlu tekankan di TKD ini mungkin perhitungan perhitungan segera seperti itu kemudian untuk misalkan rumus maintenance kebutuhan tayangan anak ada rumus holiday segar ya jadi berapa 10 jadi 10 kilogram pertama dikalikan 10 10 kilogram kedua dikalikan 5 kilogram berikutnya dikalikan dikalikan 2 ya holiday segar betul betul ya ada yang tahu dok gak ada yang tahu jadi itu kebutuhan yang tenang nanti tergantung dari masing-masing kondisinya sampai di sini ada pertanyaan tidak ada nah coba kita latihanan saja ya ini gak ada timer oh ada ya itu ya ini berarti tinggal 2 menit lagi ya sudah lah ini memang sedikit saja ya kalau tidak ada lagi kita langsung masuk ke materi kedua yang butuh penjelasan lebih banyak kita masuk ke materi kedua tentang konseling penggunaan antibiotik dan kulisan resep jadi konselingnya sebenarnya ini yang utamanya tapi ada juga katanya suka kadang itu salah menulis resep-resep antibiotik jadi gak kongkar kita sekalian mengulangi saja jadi tahapan yang pertama tentunya adalah nanti ada di YouTube bisa lihat di referensi di WHO tentang good prescribing ya situ yang pertama adalah memastikan bahwa obat memang penyakitnya ini ada indikasi diberikan antibiotik begitu tentunya kita tahunya dari mana dari animesis kemudian dari penggunaan fisik dan led yang sesuai baru kemudian kita pilih obat yang sesuai dengan keadaan pasiennya contohnya kita sudah punya wawasan kalau beberapa antibiotik tertentu punya efek samping dan tidak cocok misalkan pada anak-anak tetrasi krim tidak dipilih misalkan atau misalkan pada ibu yang hamil maka obat yang paling lama untuk antibiotik golongan beta latkan hal-hal seperti itu kan perlu wawasannya sendiri kemudian juga ada gangguan minjal maka golongan aminoglycosida tidak boleh dipilih kemudian apa lagi yang perlu diketahui kalau memang ada apa namanya biasanya kan ada drug of choice tertentu untuk infeksi misalkan untuk infeksi dari kulit dan jaringan lungah karena biasanya itu adalah yang menyebabkan hikuman yang menyebabkan infeksi adalah jaringan positif dan kemudian streptopokus maka kita pilih antibiotik yang sesuai jangan kemudian kita taruh diagram positif kita pilih yang sekalian lah supaya diagram negatif kemudian di basmi tidak juga ya kemudian setelah itu kita memilih kira-kira ini kasusnya apakah sulit atau ringan apakah sediaan yang perlu oral atau mungkin ada faktor-faktor tertentu yang memungkinkan ini kurang bagus penetrasinya dan sebagainya jadi kita lebih baik secara cepat kita pilih yang sediaan parenteral gitu ya selanjutnya di bawah untuk disini sudah dicoba dibuat ringkasan dari beberapa obat yang ada di formularium yang ada bukunya di KKD oke jadi disini sudah diringkaskan juga sediaan-sediaan yang ada di pasaran jadi adik-adik sudah harus mulai familiar ya amun sisinin itu adanya yang 250 mg dan 500 mg gitu ya kemudian untuk sediaan rops adanya 100 mg per mili kalau yang sirup adanya 125 mg per 5 mili ya kemudian kalau golongan sefalosporin sefalosporin yang ada sediaannya yang dia itu oral adalah yang cepadroxil contohnya yang sefriaksong tidak ada sediaan oralnya gitu ya jadi ini kan kebetulan enggak terlalu banyak obat-obat yang masuk formularium nasional jadi di hafal saja kemudian untuk dosis ini juga yang sering berganti-ganti kan bagaimana ya buku menafalnya jadi kalau beta laktan yang oral yang amuksesinin berapa kali sehari 3 kali sehari ya dan biasa kita nah kemudian untuk yang injeksi-injeksi dari sefalosporin ini ada yang bisa 1 kali sehari ada yang bisa 2 kali sehari nah itu tergantung dari kebutuhan nanti kita lihat di akhir ada penjelasan tentang jenis antibiotik yang dose-dependent dan ada yang time-dependent ya ada diopensi kita sendiri kemudian mundur lagi tetrasiklin ya kemudian ada makrolida juga makrolida yang dipromisi 3 kali sehari misalkannya kalau yang selagi dipromisi 2 kali sehari ya kemudian tapi memang ada beberapa perbedaan yang seharusnya jangan bingungkan juga misalkan obat dari si profloksasi si profloksasi yang kita ketahui yang biasa diresetkan berapa miligram berapa miligram si profloksasi golongan golongan floropinolon berapa 500 ada dua-duanya rupanya jadi ada di sini yang floropinolon berapa ya di bawah coba kali ya di bawah lagi di bawah di bawah di bawah floropinolon nah si profloksasi yang ada di formulari nasional itu ya tablet salat selakur 500 miligram dan infus yang 2 miligram per mili tapi di pasaran ada yang 400 miligram nah kalau efusi profloksasin yang 500 miligram adik-adik memberikannya berapa kali sehari 2 kali sehari kalau yang 400 miligram nanti ada tiap 3 jam tiap 8 jam alias 3 kali sehari jadi memang kalau kita cari referensinya di google daftar singkatan pemberian obat antibiotik memang gak ada gak ada patokannya kecuali memang terbiasa kita melakukan dan satu lagi adalah kita biasa menghafal jenis-jenis antibiotiknya jadi nanti ada tuh kalau bisa koneksi ke internet saya baca oke nanti di kuliah aja ya jadi ada ketika kita memberikan suatu obat ya ini adalah tabel tabel yang menghubungkan tentang konsentrasi kemudian ini adalah waktu dan kalau kita ngomongin tentang mikroba berarti kita harus tahu yang namanya MIC ya MIC singkatan dari minimum inhibitory concentration atau singkatan dari KHN bahasa indonesianya konsentrasi hambat minimum ya kan jadi jadi nanti ada jenis-jenis obat yang dia adalah dose dependent ya ini adalah konsentrasi maksimum CM ini adalah waktu time yang disini adalah area under the curve tipe tipe yang ketiga jadi obat-orbat yang tipe satu atau yang dia sangat bergantung pada concentration atau dose dependent antibiotik ini rata-rata pemakainya satu kali sehari cukup contohnya gelungan aminoguliposida satu kali sehari tapi harus besar di awal dia kuncinya begitu kunci pemakainya sedangkan obat-obat antibiotik yang dia adalah time dependent yang penting itu adalah kekeraturan minum obatnya yang frekuensinya bisa tiga kali sehari dan ada lagi antibiotik dinas ketiga yang perpaduan sifat antara keduanya contoh golongan yang pertama tadi yang aminoguliposida yang obat-obat yang dia loading dose-nya besar tapi pemberiannya cukup misalnya satu kali atau dua kali kemudian yang kedua tadi adalah yang time dependent contohnya si si silin ini lah si tetra jadi begitu jadi pengetahuan ini diperlukan misalkan kalau adik-adik menghubungkannya juga dengan keteraturan faktor kepatuhan minum obat dan sebenarnya tadi sudah disesuaikan juga dengan kumanya kira-kira apa ya begitu oke nah jadi setelah kita tadi sudah memilih obat yang sesuai kita resipkan langkah-langkah presepannya sudah ada dan kemudian di edukasi ya edukasinya adalah misalkan apakah harus diminum sebelum makan atau sesudah makan untuk memudahkan rata-rata obat itu anti-antibiotik aman kalau mau dia sebelum makan ini adalah dua jam sebelum makan ya kemudian yang pos punang ya kira-kira satu jam setelah makan gitu ya kalau pengetahuan yang lain-lain misalkan tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan antasida nah itu juga harus diketahui ya obat-obat retalsikri misalkan ya mungkin ada obat-obat yang bisa memperpanjang QT interval yang dipromisin nah itu memang wawasannya yang harus diketahui ya dari kuliah-kuliah dan membaca sedikit oke nah kemudian kita akan mereview sedikit cara pemerintah resep ya ini ada perusahaan resep yang di atas contoh-contoh resepan ke atas lagi nih ya jadi yang pertama kali ditulis adalah R kemudian adalah menulis obatnya apa bentuk sediaannya apa dan dosisnya berapa kemudian cara pemakaiannya ya di situ ada juga beberapa singkatan yang tahunya dari mana tahunya dari buku singkatan yang ada di MIMS misalnya Omni Hora apa arti Omni Hora kira-kira setiap setiap jam Omni Hora ya GTT utata jadi tetes ODS okulo dextra sinistra misalkan ya kemudian ada yang high ointment ya untuk yang tetes mata dan tetes lihani juga sudah ibu ringkaskan di situ ya jadi itu aja yang dihafal karena kan kita panduan usi juga formulari nasional gitu kan itu aja jadi gak susah susah-susah lagi memilih salah topikal dan sebagainya ya kemudian untuk yang lebih lanjut lagi mungkin yang progres itu nanti kalau mau tahu lebih banyak di dalam tumbuh kembang ya jadi progres ini ada di materi instruktur juga di situ tapi mungkin waktunya kurang cukup yang di sini tidak ada sih atau kita coba aja kita coba aja ya jadi di progres ada dua pilihan ada tulisan yang yang di atas misepak progres langsung numero sedangkan yang di bawah itu ada misepak progres DTD jadi bedanya apa dok bedanya itu kalau DTD artinya data resources masing-masing dari dosis itu sudah apotek yang mengerjakan sedangkan nanti kalau yang di atas yang tanpa DTD itu apoteknya lebih sedikit terbantu jadi 250 mg tablet amoxicilinnya sebanyak 3 buah itu dan parasetal sebanyak 2 buah itu langsung diklus bersamaan dan dijadikan 9 sedangkan untuk yang di bawah itu bukan kita lagi yang menghitung berapa jumlah tabletnya jadi sesuai dengan perkiraan nanti apotekanya saja oke baik untuk materi yang terakhir ini apakah ada yang mau ditanyakan? ada? tidak baik terima kasih atas perhatiannya saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Luta Barri Viana atas partisipasinya pada sore hari ini untuk tahun 2016 terima kasih ya baik untuk adik-adik jika tidak ada pertanyaan tak boleh untuk meninggalkan online karena kita berjari dengan tahun 2016 terima kasih terima kasih terima kasih